Kita mendapatkan rahmat dari Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kita akan Mempelajari bersama-sama Tentang salah satu ayat Yang berhubungan dengan Orang yang malas berdikir Oke Ini kok gak bisa dirubah ya Bentar Ini mode Mode merek kok gak bisa kan ya Kamu bisa gak kan Betul kan Mode merek gak bisa Cua ya Kemudian caranya kan Sudah Sudah bisa Oke ya Alhamdulillah kita masih dikarunia oleh Allah Kesehatan, kesadaran Itu semua nikmat Nikmat itu buahnya ya Nikmat itu buahnya Nikmat itu kalau dihitung bisa 99 Sesuai dengan apa Sesuai dengan asma Allah Sesuai dengan Sifat ya Dan kata sifat atau nama-nama Allah itu Kalau kita jadikan kata kerja Semuanya itu adalah menimbulkan suatu hasil kerja Contoh Ar-Rahman Merahmati kan Ya kan Merahmati Kita dirahmati oleh Allah Kita dapat rahmat dari Allah Maksudnya Ya Ini kok mati Nah begini Ya kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim Itu adalah rahmat Allah merahmati manusia Ya kan gitu Tapi kita awali dulu dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Wassalatu wassalamu ala Nabi al-Karim Sayyidul al-Arab Ambiya wal-Musalim Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Assalamualaikum Allah Masyulia ala Muhammad wa'ala Muhammad Amma ba'du ya Kita langsung aja Qola Rabbi lima hasartani A'ma Nah tapi sebelumnya Ini kan ada ayat sebelumnya kan Kita bahas dulu Nah kita bahas Kita bahas dulu Bentar Kok gak keluar ya Nah ini langsung ke Shorat Toha kita Ini Shorat 125 Big out jangan gitu Kamu jaga Adam aja Nah disini Setelahnya ada Waman a'uradu'an zikrik Fa'innalahu ma'isadun dongka Ini dia Wunah suruh Yawmal kiamati A'ma Nah ini sebelumnya ada Di Shorat Toha ini Dari awal Dijelaskan Bahasanya turunnya Al-Quran ini Tidak Menjadikan kita Terbebani Jadi dari awal Itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Itu tujuannya adalah Supaya kita tidak Terbebani dengan hidup ini Susah hidup ini Enggak begitu ya Justru kita menjadi Orang yang mudah Demudahkan oleh Allah Tapi kita Enggak boleh berapa Enggak boleh tersekat-sekat juga Apa aku sudah Baca Al-Quran kok Masih Susah hidupku ya Karena kamu Enggak lancar ya Baca Al-Quranmu Enggak lancar Kamu juga enggak Terus berdoa Berdoa oleh Allah Kayak Siapa itu Kayak Ibu Mariam Waktu mudanya Itu berdikir terus Tidak ada hidup Kecuali dia berdikir sama Allah Kita kan enggak Kadang banyak mainnya ya Lebih banyak mainnya Daripada berdikir Banyak lihat videonya Daripada berdikir kepada Allah Iya kan Kita belum membuktikan Kalau habis Sudah Sudah tak buktikan Ketika kamu berdikir Allah melebihi ngantukmu Ketika kamu Dikirmu lebih banyak Daripada mainmu Ketika dikirmu kepada Allah Taatmu kepada Allah Lebih dari kamu Lalai Bermain Banyak itu Anak-anak bermain Remaja-remaja itu Anak kecil Itu main Mainnya lebih banyak Daripada ngajinya Mainnya lebih banyak Ya sama orang tua lah Kadang-kadang main HP itu Melebihi daripada Ngajinya Ngajinya cuma satu jam Main HPnya Sampai tidur-tidur Termasuk Abi ya Kadang-kadang begitu sih Ya kan Tapi kan Karena kuliah Karena Mencari barang Ya kadang enggak terasa Siapapun lah Maka kita harus Selalu mengingatkan Saling mengingatkan Untuk surga itu Saling mengingatkan Enggak boleh Mendiamkan Sudahlah kerjanya sendiri-sendiri Lolo gua-gua Enggak bisa Seperti itu Kini ini tim Keluarga itu satu tim Kayak main sepak bola itu Bagaimana kita Mengegulkan Sebuah cita-cita besar Bisa reuni satu keluarga Di surga Surga begitu dong Ya Jangan malah Ngembosin Satu sama lain Nah pada hari ini Kita akan bahas Acak ya Enggak urut Tapi enggak apa-apa Kita tandain nanti Sehingga nanti Tidak ada ayat Yang kita bahas Dua kali Kan gitu ya Mana tadi ayatnya 125 Nah ini dia Ya Ini ada umumnya Dengan ayat sebelumnya Kan gitu ya Ya Surat Toha Ayat 120 425 Allah menjawab Qala kathalika Atatka Ayatuna Fanasitaha Wakathalika Al-Yawmatun Saa Wakathalika Najazi Madin Asraf Walam Yu'min Bi Ayat Rabbihi Wal-adab Al-akhirah Wal-adab Al-akhirah Di Asad Wa Abaqah Ya Ya Ini juga Allah juga Mengajari kita Tentang Sejarah Afalam Yahdilah Hum Kam Ahlakna Qabla Minal Kuruni Yamsuna Bimasakin Him Inna Fidhalika La Ayat Li Ulid Nungha Walau La Kalimatun Kalimatun Sabakat Min Rabbika Lakana Dizam Wa Ajaluh Musam Fasbir Alam Yakul Namsab Bi Amdi Rabbika Qabla Tulu Isam Siwa Qabla Guruh Bihah Banyak Kali Jadi Allah Itu Memberikan Suatu Kewajiban Kita Dalam Berdikir Itu Sekaligus Memberikan Solusi Allah Memberikan Sebuah Apa ya Sebuah Peristiwa Yang nanti Di akhirat itu Allah Akan Menggembarkan Adanya Orang Yang Dibangitkan Dari Kubur Dari Kubur Dalam Keadaan Buta Itu Allah Juga Memberikan Solusi Supaya Tidak Terjadi Seperti Gimana Sampai Juga Menggambarkan Apa ya Menggambarkan Disini Menjelaskan Allah Menggambarkan Menjelaskan Supaya Tidak Buta Bisa Gimana Terus Penyebab Kita Bangkit Dari Kuburan Dari Buta Itu Apa Penyebabnya Itu Kita Harus Menjauhin Gitu Ya Ini Dari Ayat Yang Sini Dululah Wah Ini Panjang Tidak Bapak Memang Satu Ayat Dengan Adar Ketar Kaitannya Memang Gimana Lagi Apa Ya Ini Kita Tafsir Nah Tafsir Ya Nanti Kita Baca Dulunya Lain Lain Sudah Minum Salat Ayo Salat Lain Itu Dekat Dekat Tempat tidur Itu Ada Air Kan Tempat Kamu Tidur Ayo Minum Lalu Bangkit Terus Wudu Ya 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 ambil 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 Baik lagi Komusini Ya Oke Fik Ada Masjid Barang Siapa Yang Menolak Atau Berpaling Dari Dikir Dari Meng Ucapkan Menyebut Asma Allah Kehidupan Yang Sempit Wana Suruh Yawm Al-Kiam Mati Akmah Dan Di dunia Dia Mendapatkan Kedipan Sempit Di akhirat Dia Dibangkitkan Dari Kubur Dari Kiamat Ya Dalam Keadaan Buta Ini Yang 124 Warang Siapa Yang Berpaling Dari Mengucapkan Atau Menyebutkan Asmaku Dalam Arti Kata Apa Ini Tidak Menyebutkan Allah 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 Bukan Begitu Saja Mudah Sekali Anak Kecil Mesebutkan Allah Coba Coba Sebutkan Allah Ini Gak Bisa Kamu Kan Allah Kamu Sebut Allah Ini Anak Kecil Gak Bisa Spesial Ya Kalau Hanya Menyebut Allah 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 Mudah Itu Men Mudah Sekali Menyebutkan Allah Allah Seperti Itu Tapi Kan Bukan Seperti Itu Maksudnya Tidak Begitu Saja Gitu Tidak Begitu Saja Ya Jadi Berdikir Tidak Sekedar Mengucapkan Tapi Memaknai Daripada Dikir Itu Apa Allah Allah Itu Artinya Apa Allah Itu Allah Yang kedua Teruskan Jadi Jadi Wali Dulu Itu Berdikir Allah 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 Bawa tasbih Di filmnya Itu Bawa tasbih Besar Allah Allah Soalnya Allah Allah Saja Enggak Allah Yang pertamit Allah 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 Begitu Maksudnya Ya Al Malik Allah Allah Al Kudus Assalam Al Mumin Begitu Maksudnya Ya Jadi Berdikir Itu Adalah Benar Mengucapkan Nama Allah Tapi Sejak Mengucapkan Nama Allah Saja Tapi Dimaknai Dalam Hidup Ini Begitu Apa Itu Syariat Islam Banyak Orang Yang beriman Itu Harus Rahman Rahib Ya Harus Mengertai Saudaranya Baik Itu Orang Yang Beragama Muslim Ataupun Yang Muslim Begitu Maksudnya Ya Saling Menghormati Saling Menghargai Toleransi Dalam Batas Batas-batasnya Sendiri Tidak Boleh Dicampur Adukan Semua Agama Sama Fatal Action Itu Ya Jadi Toleransi Itu Batasnya Adalah Akidah Begitu Lakum Dinukum Wali Adin Dalam Islam Gak Tau Agama Yang Lain Ya Dalam Islam Batasnya Adalah Toleransi Itu Adalah Apa Ditoler Ada Selama Dua Agama Ini Dicampur Adukan Itu Toleransi Seperti Itu Kalau Maksih Toleransi Wassalam Ya InsyaAllah Diagama Yang lain Tidak Mentolerir Daripada Perbuatan Perbuatan Keci Dan Mengkar Salat Ya Salat Masya Allah Wudu Ya Yuk Wudu Begitu Ya Kena air Minum Iya Tolong 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 Nanti Sini Lagi Jangan Jangan Kita Dari Salam Lagi Ya Setuju Ya Cepat Nggak Tolong Ayolah Kamu Nggak Langsung Sih Dengarkan Gania Ada Majelis Gania Gania Ayo Kan Barang Siapa Yang Berpaling Dari Berdikir Menyebut Nama Kudalam Adikati Kenapa Nyebut Nama Allah Itu Ya Allahu Akbar Allah Maha Besar Allah Yang Maha Besar Tidak Ada Yang Besar Selain Allah Begitu Yang Cipta Begitu Maksudnya Berarti Apa Tunduk Patuk Kepada Aturan Allah Itu Adalah Zikri Begitu Tidak Hanya Menzikir Tapi Dia Masyid Tapi Tidak Makin Al-Quran Tapi Menjadikan Al-Quran Gaib Tidak Pernah Menyentuh Al-Quran Pun Tidak Pernah Memahami Tidak Pernah Seperti Itu Bukan Berdikir Dia Berarti Atau Dia Berdikir Tapi Mengambil Ayat-ayat Yang Ditafsirkan Sebenarnya Halwa Nafsunya Seperti Itu Itu Hadis Nabi Saya Boleh Melakukan Sesuatu Atas Apa Yang Saya Pahami Tapi Melenceng Ini Bahaya Itu Bukan Al-Zikri Al-Zikri Shaitan Al-Zikri Nafsih Berdikir Sesuai Dengan Nafsunya Seperti Itu Ini Orang-orang Termasuk Al-Orad Al-Zikri Itu Jelas Orang Yang Berpaling Berdikir Membuat Syariat Selain Islam Bahaya Atau Syariat Islam Tapi Dia Mempunyai Pemahaman Yang Lain Banyak Orang Lurus Dia Menenceng Dia Katakan Dia Tidak Termasuk Orang-orang Yang Berbuat Perusakan Malah Dia Mengatakan Saya Ini Berbaikan Pembaruan Dan Sebagainya Padahal Dia Sesat Sulit Dikasih Tahu Karena Dalam dirinya Ada Itu Sudah Kita Bahas Kemarin Jadi Artinya Siapa Yang Berpaling Bertikir Kepadaku Yang Paling Mudah Dalam Menyebut Namaku Saja Susah Karena Dia Dalam Benaknya Karena Aku Sudah Tahu Allah Sudah Tahu Allah Sudah Selesai Dirinya Dirinya Sendiri Tidak 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 Mengajih Dengan Orang Lain Ini Satu Dan Barang Siapa Orang Yang Berpaling Menyebut Namaku Maka Bagi Dirinya Adalah Kehidupan Yang Sempit Alladzi Adarakahu Fa Innalahu Alhayat Filhayat Il'aula Ma'ishad Dawid Daiqah Saqah Maka Barang Siapa Barang Siapa Yang Berpaling Dari Menyebut Asmak Kudalam Mereka Syariat Islam Alladzi Adarak Yang Jelas Dia Tahu Bahasanya Orang Yang Masuk Surga Orang Menurut Aturan Allah Tapi Dia Melalui Jalan Itu Sama Dengan Mahfud Kata Peribahasa Arab Ada Man Salakat Tarikan Yaltam Sufi Ilman Sahal Lahu Tarikan Ilal Jannah Barang Siapa Melalui Jalan Dimana Jalan Dia Menuntut Ilmu Maka Allah Memudahkan Dengan Jalan Dia Menuju Ke Surga Oke Kita Lanjut Adarkan Jalan Dia Tahu Kalau Dia Meniti Jalan Menuju Surga Tapi Dia Dilalu Malas Atau Beranggapan Zikir Cukup Mengenang Allah Selesai Gak Tahu Salat Selat Besok Di Alam Kubur Terutama Awal Akhir Alam Kubur Ditanya Yang pertama Kali Atau Tidak Ditanya Diberhitungkan Ditimbang Amal Kita Begitu Maksudnya Jadi Malekat Mengkar Dan Nakir Tidak Menanyai Kita Sudah Jelas Kalkulasinya Ada Transfer Data Antara Malekat Rokil Dan Atid Dengan Malekat Mengkar Nakir Sudah Sudah Ada Transfer Data Tinggal Langsung Diberhitungkan Yus'alu Itu Diberhitungkan Tidak Ditanya So Inna Allah Sari Ul Hisab Allah Itu Cepat Sekali Kalkulasinya Begitu Maka Bagi Dirinya Di Dalam Kehidupan Yang Pertama Di Dunia Ini Kehidupan Pertama Maka Bagi Dirinya Adalah Kehidupan Yang Susah Reziki Susah Dapat Reziki Karena Bawon Malam Tidak 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 Setelah Sholat Rencik Nyari Sholat Sendiri Tidak Berpikir Sama Sama Gimana Mau Dapat Kehidupan Yang Luas Reziki Yang Luas Karena Janji Allah Bawon Yata Killah Yaja Al Makh Raja Baransi Bertak Allah Sesungguh Bagi Dirinya Adalah Reziki Yang Luas Atau Mendapatkan Jalan Keluar Dalam Kehidupan Mudah Mendapatkan Jalan Kehidupan Lancar Kaya Air Rezikinya Masya Allah Ya Seperti Itu Ma'is Ma'isad Zaiqah Kehidupannya Sempit Syakah Dan Menyusahkan Syakah Itu Wa Indhara Annahu Min Ahlil Fadli Waliasar Walaupun Dirinya Termasuk Orang-orang Yang Mulia Ahlil Fadli Mulia Mendapat Kemuliaan Dunia Akhirat Mendapat Kemuliaan Di dunia Seolah-olah Mulia Hidupannya Waliasar Mudah Ya Begitu Kan ada manusia Dikirsi Allah Kemuliaan Kemudahan Malah dia Tidak Berdikir Sama Allah Bayangkan Ada Tidak Orang Kayak Gitu Ada Semakin Kaya Celananya Semakin Pendek Ya Betul Tidak Semakin Kaya Semakin Pendek Celananya Punya Mobil Ya High E Semuanya Punya Mobil Mercy Terbaru Nyuci Mobil Celananya Semakin Meningkat Celananya Semakin Meningkat Semakin Kecil Celananya Orang semakin Kaya Semakin Kecil Celananya Gitu Ya Istrinya Semakin Cilbab Semakin Kecil Juga Segini Anak TK Cilbab Semakin Kecil Semakin Kaya Semakin Kecil Celananya Semakin Kecil Anak Niru Juga Hanya Sampai Tua Dua-duanya Pake Celanah Pendek Ada Gak Ada Seperti Itu Ada Dan Muslim Bayangkan Masya Allah Subhanallah Ya Mudah-mudahan Kita mudah Diberitahu Ya Lewat Siapapun Kita dengarkan Kalau Memang itu Telur Kalau Memang itu Ada Pantat Ayam Telur Yang keluar Ambil Kan Begitu Tidak Penang Bulu Kalau Anak Kecil Menasihati Kita Kalau Kebenaran Ambil Ya Ibarat Ibarat Mengatakan Seperti Itu Kalau Yang keluar Di Pandat Ayam Ambil Ambil Kalau Tidak Telur Jangan Ambil Jelas Bau Begitu Ya Mudah-mudahan Kita mudah Dikasih Tahu Ya Allah Lewat Orang Siapapun Anak Kita Saudara Kita Teman Kita Seperti Itu Mudah Dikasih Tahu Ini Ciri Ciri Orang Yang Tidak Buta Padahal Dia Diri Ahli Al-Fadul Orang Yang Mulia Orang Yang Muda Hidupannya Tapi Aorad Dikki Tapi Dia Justru Lari Dari Berdikir Kepada Allah Tidak Pakai Syariat Islam Contohnya Apa Nyuci Mobil Calah Pendek Laki Ke pasar Pakai Daster Masya Allah Ke pasar Pakai Daster Sudah Salah Daster Itu Internal internal Untuk Baju Internal Di Dalam Kamar Di Dalam Keluarga Dalam Rumah Tidak Ada Muhrim Lu Kan Daster Bisa Dipakai Dalam Rumah Kalau Ada Orang Selain Mahram Tidak Boleh Pakai Tidak Pakai Jilbab Bukan Menang Menang Terus Jadi Syariat Kita Harus Menuhi Syariat Allah Jangan Bikin Syariat Sendiri Di Dalam Rumah Ternyata Ada Ada Sebubunya Lu Kan Bukan Mahram Sebubu Ya Harus Pakai Jilbab Kalau Laki Tetap pakai Celana Kan Sama Lakinya Iya Sama Lakinya Tapi Tidak Ada Aturannya Laki Laki Boleh Melihat Aura Laki Laki Yang Lain Tidak Boleh Tetap Menutup Aura Celana Panjang Apalagi Di luar Ngeci Mobil Bukan Banyak Orang Tidak Mahrum Begitu Ya Ini Banyak Orang Melanggar Aturan Seperti Ini Selatan Selatan Salat Selatan Salat Hangus Tidak Bisa Salat Tomat Tomat Kelapa Kelapa Tomat Tomat Ibadah Ibadah Maksiat Maksiat Bur Maksudnya bagaimana Kita melakukan ibadah Amalan kita maunya 10 Maksudnya kita 10 Apa yang kita dapatkan 10 kurang 10 Kita meninggal dunia Apa yang kita bawa di akhirat Nggak ada yang dibawa 0 Bahaya Kalau kita masih 10 Amal soleh kita harus 1 juta Ketika ada Amal changer Amal changer itu adalah Dikuruskan amal kita Dengan maksiat kita Maksudnya dikurangi Itu masih banyak stok amal soleh Ketika menjal dunia Sudah jadi alih surga Karena lebih banyak amal solehnya daripada maksiat Banyak orang yang seperti itu Kasih kekayaan Kasih kemuliaan Ternyata tambah pelit sama Allah Celana aja mepet Hampir ke paha Atau di atas paha Di atas cengkul Sempit di adab lagi Ini jelas ini adab kuburan Syekh ini Menyasyari Dalam surat tafsir menyasyari Jelaskan ini Tidak cukup dengan kubur yang sempit Tidak cukup dengan adab kubur Malahan dia nanti dibangkitkan di hari kiamat Dalam keadaan amal Dunia gelap Bukan sekedar merem Memang betul-betul Tidak bisa melihat Di hari dimana Kita bisa melihat Allah Ternyata dia buta Ya Dia buta Dalam keadaan tidak bisa melihat Dan tidak bisa Mengutarkan alasan apapun Tidak bisa mengutarkan alasan apapun Ya Allah Aku dulu melihat Tidak bisa Seperti itu Dalam arti kata Dia buta Tidak bisa melihat Dan dalam keadaan Tidak bisa Beralasan apapun Sekarang ayat berikutnya Karena ini kata Hubungannya Dengan solusinya Gimana Seperti tanda ini Tidak buta Nah ini Orang tadi Berkata kepada Allah Dia berkata Ya Allah Kenapa Engkau Mengumpulkanku Dengan orang-orang ini Dalam keadaan buta Dengan aku di dunia dulu Jumat bagi yang laki-laki Jumat bagi yang laki-laki Aku mengumpulkan Ketika orang-laki Ketika orang pada Ketika orang pada trawek Kamu masih di jalan Nyari rezeki Ketika orang pada Sholat asar Kamu enak-enak tidur Di bawah pohon Ketika orang Sholat maghrib Engkau sudah Capek Ya Capek Untuk menedikan sholat Masya Allah Padahal sholat itu Nomor satu Tiang agama Yang membedakan kamu Antara kamu Dengan orang yang kafir Orang yang kufur Orang yang dilupa dirinya A'rod Enzikri Ya Itu membedakan kamu Ya seperti itu Dengan orang-orang itu Ya Fa'a'rod Wa'a'rod Ta'anha Maka ketika itu Kamu Kamu berpaling darinya Dari berikir kepada aku Dan kamu tidak mengimaninya Bagaimana kamu mau beriman Baca Qur'annya tidak pernah Bapak Qur'an yang asalnya adalah fisik Bisa dipegang Bisa dibaca Bisa dipahami Ternyata engkau tidak pernah Memegangnya Seolah-olah Qur'an adalah Makhluk gaib Begitu Ya Bagaimana kamu akan beriman Kamu tidak pernah Belajarinya Wakama Wata ma Tarukta ha Fidunnya Sebagaimana engkau Meninggalkan Al-Quran Sebagai petoman Hidupmu Ya kan Sebagaimana engkau Meninggalkan Al-Quran Sebagai petoman Hidupmu Di dunia Sehingga engkau Buta dalam Hidup dunia Ya Maka hari ini Sebagaimana Yang engkau Lakukan itu Di dunia Ditinggalkan Ditinggalkan Di dalam Neraka Masya Allah Ya Nah Ini solusinya Ya kan Itu kan sebab Kenapa Orang itu Berbuat seperti itu Karena Di dunia Males ya Mengaji Ya kan Males mengerti Apa isi Kandungan Al-Quran Ya Maka kalian Di samping Nanti Sudah lancar Baca Quran Ya kan Itu masih ada Sebetulnya PR kita Yaitu Memahami Isikan Wadah Al-Quran Maka Bikibinnya Harus cepat nih Cepat Quran ya Oke Dan Allah Kenapa sih Sedemikian rupa Itu adalah Ganjaran Bagi orang-orang Yang Tidak Tidak Soleh Tidak ada Ganjaran Pahala Orang yang Berbuat Iksan Iksan Itu adalah Berbuat Sesuatu Karena Tidak Harus Dilihat Oleh Allah Sebagaimana Malaikat Jebrel Waktu itu Yang Tampil Di dunia Diturunkan Allah Ke dunia Menyamar Sebagai orang Yang seolah-olah Berjalan jauh Tapi Tidak Seorang Musafir Tapi Tidak Ter Gambarkan Dalam dirinya Seorang Yang berjalan jauh Tidak 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 Ada Debu Tidak Ada Apa-apa Ganteng Wangi Masya Allah Bajunya Kayak Serikahan Begitu Itu Tiba-tiba Dia Mensejajarkan Kedua Bahannya Kepada Rasulullah Lalu Bertanya Mal Iksan Mal Iman Mal Islam Mal Iksan Mal Iksan Ini yang Pertanyaan ketiga Ini berubungan Dengan kita Sekarang Pembahasan kita Oh Mal Iksan Rasulullah Rasulullah Menjawab Apa itu Iksan Rasulullah Rasulullah Menjawab Sebagaimana Jawaban Malekat Jawaban Rasulullah Terhadap Malekat Jibril Sama Apa jawaban Rasulullah Yang mirip itu Tidak Yang ditanya Lebih Memahami Daripada Yang bertanya Begitu Al-Iksan Al-Iksan Adalah Yang Menyembah Allah Beribadah Bada Allah Ngikuti Syariat Allah Begitu Maksudnya Bukan Menyembah Patung Bukan Beribadah Menyembah Allah Itu adalah Taat Syariat Allah Itu Maksudnya Begitu Nanya Kau Anta Beribadah Kepada Allah Nikuti Syariat Allah Kana Katarahu Soal Alam Kau Melihatnya Dan Manakala Kamu Tidak Melihatnya Semuanya Dia Allah Melihat Kamu Begitu Itu Isya Namanya Tidak Ada Orang Yang Melakukan Ibadah Bukan Karena Ingin Dilihat Allah Ya Tapi Karena Betul Karena Allah Begitu Ikhlas Ridhonya Begitu Itu Yang Dia Cari Maka Dia Akan Mendapatkan Juga Yaitu Pahala Yang Luar Biasa Begitu Jadi Pahala Yang Tidak Akan Pernah Terputus Begitu Ya Lanjut 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 Aja Langsung Keterjimah Biar Lama Lama Dan 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 Demikianlah Kami Memberikan Iqab Balasan Dan Tidak Pernah Sampai Dia Tidak Sempat Untuk Mengimani Dengan Ayat Allah Bi Uku Batin Bi Uku Batin Di dunia Dengan Apa Uku Batin Balasan Balasan Di dunia Sempit Tidak Tidak Pernah Merasakan Apa Tidak Merasakan Bahagia Walaupun Kaya Bi Uku Bat Di Iqab Diberikan Azab Di dunia Berupa Apa Ketidak Dia Kalau Orang Muslim Orang Mumin Itu Selalu Khawatir Kalau Orang Khafir Selalu Dia Gundah Kulana Resah Dan Sebagainya Seperti Itu Tidak Tenang Tidak Bahagi Sedangkan Adab Akhirat Sedang Menunggu Dia Dan Sedangkan Adab Akhirat Menunggu Atau Sedang Disiapkan Bagi Mereka Al-Mu'addu Al-Mu'addu Disiapkan Lagun Bagi Mereka Asad Al-Alaman Yang Lebih Pedih Lagi Lebih Dahsyat Dan Lebih Kekal Dan Lebih Tetap Lian Nahu Karenanya Layang Kote Tidak Pernah Terputus Masya Allah Tidak Ada Putus Putusnya Masya Allah Wala Yang Kodid Tidak Berkesudahan Naud Suman Naud Billah Imin Ta'lib Lanjut Masya Allah Ini harus Kita Teruskan Supaya Kita Tahu Apa Ini Kenapa Allah Sampai Menimbangkan Adab Seperti Itu Karena Dia Tidak Mau Percaya Apa Yang Tidak Allah Atas Muhammad Sallallahu Assalam Afalam Yahdi Lahum Kama Ahlak Na Qublah Min Al Kurun Yamsuna Fima Sakinin Inna Fizalik Al Ayyat Li Ulin Nuh Afalam Yahdi Lahum Afalam Yadulla Qawm Ayyur Rasul Ala Tariq Rasyad Qasratan Min Ah Ahlak Na Min Al Umam Muqadzib Qublahum Wahum Yamsuna Fih Diyarihim Wiyarawna Asara Ahla Asara Hala Inna Fih Qasratin Tilqal Umah Wa Asari Adabim Laibaran Waidat Waidat Li Ahlil Akul Al Wa'ya Ha Begitu Ya Afalam Yadulla Qumuk Ya Ya Kan Gitu Ya Wahai Nabi Tidaklah Kaum Itu Sudah Mendapatkan Dalil Petunjuk Alia Tori Kurosat Yaitu Kejalan Yang Benar Banyak Diantara Orang Orang Atau Kaum Sebelumnya Telah Kami Binasakan Ya Qoblahum Sebelum Mereka Wahum Yamsuna Fih Diyarihim Sengguhnya Mereka Itu Sebetulnya Juga Berjalan Jalan Menikmati Hidup Di rumah Rumah Mereka Wiyarawna Asari Ya Dan Mereka Benar Bisa Melihat Sisa Sisa Daripada Kemusnahan Mereka Ya Atau Penyebab Kemusnahan Mereka Itu Mana Inna Bikas Surat 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 Umam Dari Kebanyakan Umat Sebelumnya Umat Umat Sebelumnya Itu Mereka Hancur Dan Wa'asari Adabihim Dan Ada Sisa Sisa Atau Sejarah Sejarah Ya Asar Kan Sisa Sejarah Kenapa Mereka Diadab Di Allah La Ibran Dan Nah Itu Kan Bisa Jadikan Ibrah Pelajaran Yang Betul Mendalam Wa'idah Dan Tauzia Atau Sebuah Kata-kata Yang Indah Atau Kuts Di Ahlil Ukul Bagi Orang-orang Yang Berpikir Dan Sadar Sehingga Kita Tidak Tertimpa Dengan Adab Yang Serupa Ini Berarti Kita Harus Melajari Sejarah Supaya Kita Tidak Tertimpa Sebagaimana Ditimpa Kaum Samud Kaum Ad Ya Seperti Itu Supaya Kita Tidak Apa Mengalami Daur Ulang Mengulangi Sejarah Yang Seperti Itu Akhirnya Ditambah Ditambah Adab Yang Serupa Kan Konyol Banget Itu Tujuan Al-Quran Dikaji Supaya Kita Tidak Ditimpa Adab Yang Serupa Kan Wala Kalimatun Samukat Mirab Kalakan Liza Man Wajar Musama Yang Artinya Adalah Sabakot Yang Sudah Lama Yang Sudah Kami Sebarkan Sebelumnya Kami Sampaikan Sebelumnya Dalam Al-Quran Ini Itu Sehingga Mudah Untuk Dilang Ulang Seperti Kita Ingat Seperti Itu Wala Kalimat Samukat Mirab Dari Tuhan Allah Wajar Musama Dan Masa Masa Yang Pendek Masa Yang Ditendukan Kalau Engkau Tidak Mempelajari Tentang Sejarah Tentang Kata-kata Yang Menjadikan Kamu Ingat Terus Sebelumnya Atau Tanda-tanda Kuasaan Allah Yang Dibakan Oleh Suhabah Kamu Tidak Mengulanginya Maka Kamu Akan Mudah Dan Gampang Untuk Mendapatkan Kerusakan Yang Semisal Itu Dengan Cepat Karena Karena Kamu Itu Bada Hancur Karena Memang Berhak Menempatkan Hal yang Serupa Karena Melalui Jalan yang Serupa Juga Tidak Pernah Melihat Oh Sejarahnya Nabi Nabi Itu Begini Kaumnya Ya Karena Itu kan Terendangkan Kaum Sodom Kan Gitu Ya Kok Masih Terulang Di Zaman Ini Begitu Kalau Mereka Mendapatkan Azab Ya Sudah Memang Haknya Tanya Allah Seperti Itu Bisa Kufrim Karena Hal itu Dijadi Karena Kekafiran Mereka Karena Mereka Menutup Diri Mereka Dari Hidayah Lalu Dari Petunjuk Allah Ya Untuk Orang-orang Yang Soleh Jangan Sampai Gentar Biar Mereka Mengamalkan Mengatakan Apapun Terhadap Dikir Kita Kita Dianggap Teroris Dianggap Soalim Dianggap Radikal Ya Memang Orang yang Radikal Itu Adalah Orang yang Betul-betul Masuk Surga Radikal Yang Gimana Radikal Yang Memegang Erat Tali Ya Akidahnya Dipegang Walaupun Berpolitik Apapun Seperti itu Itu pegang Erat Karena Tidak Ada yang Yamin Ya Kita Berpolitik Dengan Lihat Terkenal Tertulis Dalam Sejarah Perpolitik Indonesia Tapi Kalau Kamu Kupur Kepada Allah Yang Tidak Ada Jaminan Siapa Yang Jamin Kamu Kafir Sama Allah Kan Gitu Tapi Kalau Kamu Berbuat Amal Soleh Walaupun Orang Benci Saat Dunia Bara Dari Kamu Tapi Allah Suka Mulia Kamu Begitu Jangan Termakan Isu 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 Politik Isu Tetangga Isu Apa Soalim Dan Sebagainya Tidak Harus Kamu Mendengarkan Mereka Ini Coba Dengarkan Ini Sabar Sabar Kamu Terhadap Apa Yang Mereka Katakan Dan Sucikan Allah Sucikan Allah Sucikan Allah Dalam Dirimu Jangan Dicampurkan Pemahaman Allah Yang Lurus Dengan Pemahaman Yang Melenceng Ada Tahayul Ada Khurafat Ada Mistis Dan Sebagainya Itu Hilangkan TBC Tahayul Bida'a Dan Khurafat Tahayul Itu adalah Orang Yang Selalu Mengingatkan Sebuah Peristiwa Dengan Takjirnya Allah Contoh Kejatuhan Tai Burung Katanya Oh nanti Dapat Rezeki Kamu Itu Tidak Boleh Dikaitkan Seperti Itu Seperti Itu Nah Ini Namanya Tahayul Mistis Begitu Mitos Bida'a Bida'a Itu melalui Jalan yang Tidak Dikariskan Nila Allah Bida'a Gimana Contoh Sholat Laki Perempuan Dikasih Jarak Ini Bida'a Di luar Jalur Yang Dipahamkan Para Ulama Para Nabi Dan Rasul Para Sahabat Tabi'in Tabi'in Sudah Banyak Contoh Kenapa Cari contoh Sendiri Pemaham Sendiri Mengenceng Contohnya Seperti itu Kita Namanya Pasabih Sucikanlah Allah Dalam Dirimu Artinya Tidak Pakai Syariat Yang Lain Pakai Syariat Islam Itu Pasabih Bihamdi Rabbika Dengan Memuji Tuhan Saja Berarti Allah Kalau Kita Puji Berarti Hanya Allah Yang Terpuji Yang Lain Tidak Terpuji Sama Dengan Pengertian Allah Ketika Kita Takbiratul Ikhram Kalau Allah Besar Yang Kecil Sudah Jelas Syariat Nur Syariat Maka Kamu Bertasbih Dengan Memuji Tuhan Artinya Mengawali Hidup Dengan Bersyariat Islam Kobla Tulis Artinya Sholat Layil Sholat Layil Atau Sholat Tahajud Sholat Shubu Kobla Tulis Kobla Sebelum Matahari Terbit Dan Sampai Sebelum Sebelum Tenggelam Matahari Seperti itu Amin Ana Illayli Wasabih Watraf Nah Dan Tengah Malam Engkau Bangun Tahajud Amin Layli Betahajud Bina Bila Talak Asaya Ba'asaka Allah Makama Mahmud Begitu Wasabih Watraf Nah Lalu Kamu Tenggelam Bertasbih Watraf Nahar Ketika Di Tengah Matahari Meneri La'ala Katara Semoga Engkau Ridha Dengan Apa Yang Disyariatkan Oleh Allah Sebagaimana Dalam Surah Al-Bayina Radiyallahu Anhum Baradu'an Orang Ridha Dengan Ketertuan Allah Dengan Syariat Allah Maksudnya Dan Allah Ridha Kepadanya Dali Kaliman Khasyarabah Itulah Bagi Orang-orang Yang Betul Takut Sama Allah Begitu Ini Penjelasannya Soalnya Tidak Jauh Beda Dari Apa Yang Saya Jelaskan Tadi Ya Basbir Ayur Rasul Ya Bersabar Kaya Rasulullah Elam Mayakuluhu Al-Mukadribun Atas Apa Yang Dikatakan Orang-orang Yang Pendusta Bika Yang Mendustakan Min Ausof Wabadil Dari Sifat-sifat Yang Tidak Baik Wabadil Dan Halal Yang Batil Wasabih Bihamdul Rabbika Fi Solat Fajri Dan Danya Kau Bertasbih Kada Allah Dengan Muji Tuhan Fi Solat Fajri Di Dalam Solat Fajar Solat Fajar Subuh Qoblatul Isra Sebelum Matahari Terbit Dan Solat Asrat Sebelum Solat Asrat Sebelum Tenggelam Matahari Dan Solat Isra'i Fi Saat Lail Fi Saat Lail Dan Solat Isra'i Di Jam-jam Malam Wasolat Duhri Wal Maghrib Dan Solat Maghrib Solat Duhur Begitulah Solat Maghrib Atrafan Atrafan Nadi Jam-jam Siang Kay Tusabu Ala Hadil A'mal Sehingga Engkau Dengan Amalan Amalan Seperti itu Semuanya Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Kay Mudah-mudahan Tusabu Ala Hadil A'mal Bimat Ardha Bihi Semoga Kamu Dikanjar Oleh Allah Atas Segala Hal Yang Engkau Lakukan Bimat Ardha Bihi Sebagaimana Engkau Melakukannya Semua Dengan Ridha Karena Allah Ini Banyak Sekali Ayatnya Apa Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Gak Apa Ini Adawa Berarti Dilanjutkan Apa Formulasi Allah Semoga Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Kita Ridha Ini Zahrat Zahrat Al-Hayat Di Dunia Lina Lina Ftani Lina Ftani Fih Wariz Rambika Khair Wabaka Kita Lanjut Dengan Tafsir Langsung Aja Wala Tangdur Ilama Mata Nabi Ula Il Mushrikun Am Zaluhum Min An Wa Il Mata Ya Jangan Engkau Melihat Atau Silo Dengan Apa Yang Telah Kami Berikan Niamat Kepadanya Kepada Orang Yang Berbuat Mushrik Ya Orang Mushrik Kok Kaya Si Orang Kafir Kok Kaya Si Wa Am Shalom Dan Semisal Dengan Mereka Min An Wa Il Mata Dari Kenikmatan Contoh Kenikmatan Dunia Yang Menggiurkan Fa Inna Zinatul Zinatun Zinatun Zailatun Fi Haji Al-Hayat Di Dunia Semuanya Itu adalah Foto Morgana Ya Keduniaan Yang Menyelokan Itu Jangan Dilihat An Witu Matanahum Biha Linnabat Taliyahum Biha Sungguhnya Kamu Memberikan Hal Itu Sebagai Balak Sebagai Cobaan Apakah Dengan Fert Itu Mereka Kembali Kepada Saya Kembali Kepada Saya Al-Quk Enggak An Witu Warizukun Rabbika Wasawabuhu Khairul Lak Mimma Matanahum Bihi Wa Ad Sungguhnya Reziki Allah Kepada Kamu Itu Lebih Baik Khairul Lak Lebih Baik Untukmu Wai Rasul Mimma Matanah Khairul Mimma Matanah Lebih Baik Bagimu Wai Rasul Dari Apa Mimma Matanah Bihim Bihi Wa Ad Dari Apa Yang Kami Berikan Kepada Mereka Sebagai Kekayaan Kenikmatan Dan Reziki Tuhanmu Itu Lebih Dawam Lebih Ahlat Lebih Kekal Yang Reziki Tuhan Lebih Banyak Lebih Dawam Lebih Sering Lebih Lebih Kekal Dan Tidak Ada Terputus Putus Ajrun Wair Mamnun Jelas Itu Janji Allah Wami Yatikillah Yaja'allahu Makhras Wa Yir Zukum Min Ha Salah Tas Baris Takwara Allah Maka Baginya Reziki Yang Tidak Terputus Dari Sekuluh Arah Dan Tidak Akan Habis Habis Kita Lanjutkan Ini Ini Pasal Allah Kalau Kita Sudah Dikasih Reziki Menjaganya Dan Apa Perintahlah Keluargamu Dengan Sholat Dan Lebih Saber Atas Menjaga Sholat Mereka Aku Tidak Menanyaimu Tentang Reziki Allah Allah Tidak 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 Akhirnya Yang Banyak Banyak Orang Orang Salah Selamat Loh Kan Hayat Ini Perintah Allah Kepada Nabi Kan Tidak Bara Kita Itu Orang Yang Ya Mudah Dapat Rahmat Ada Orang Mengatakan Seperti itu Ini Bahaya Orang Ini Kata Kata Allah Nabi Apalagi Kepada Kita Umat Nabi Gitu Loh Ini Kata Kata Allah Dan Nabi Nabi Contoh Teladan Maka Itu Menjadikannya Contoh Terserah Kamu Ya Sudah Selesai Udah Urusanmu Agama 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 Terserah Ya Nadi Kita Optional Terpisah Yang Ikut Nabi Dalam Suruganya Allah Ini Adalah Ibaratkan Ini Adalah Kata Nabi Tapi Kita Masuk Dalam Hitob Begitu Wa Amur Ahlyaka Wa Amur Ya Nabi Waya Nabi Curulah Keluargamu Nabi Disolat Keluarganya Apalagi Kita Sapa Yang Jaman Kita Main Gitu Sama Dengan Perintah Tahajud Nabi Nabi Malam Tahajud Ditanya Sama Aisyah Serinya Wai Rasulullah Kenapa Engkau Tidak Jaman Surgamu Oleh Allah Tetap Salat Tahajud Apalian Aku Tidak Boleh Menjadi Hamba Yang Syukur Wala Allah Syukur Itu Ada Taat Dengan Sadatnya Allah Begitu Maksudnya Rasulullah Yang Dijamin Suruganya Tahajud Lagi Siapa Nihamin Kita Siapa Nihamin Kita Coba Nihamin Kita Maka Kita Harus Lebih Rajud Tahajud Mestinya Begitu Jadi Kita Dalam hal ini Memakai Pemahamannya Linier Dan Anilinier Seperti Kita Menjadi Orang Yang Betul Bijaksana Begitu Ini Adalah Perintah Badan Rasulullah Untuk Menyuruh Salat Keluarganya Apalagi Diri Kita Yang Tidak Ada Jaminan Bada Diri Kita Selain Allah Dengan Apa Allah Menjamin Surga Dengan Amal Ibadah Tidak Mungkin Allah Ngasih Gratis Kau Masih Surga Ibarat Orang Kabir Masih Surga Ibarat Allah Memberikan Ibarat Bagaikan Untam Masih Susah Kan Dan Engkau Harus Lebih Sabar Lagi Mensabarkan Lagi Dirimu Untuk Menanggung Bagaimana Perlawanan Mereka Ketika Kau Suruh Salat Ntar Masih Ngantuk Biasa Anak Kita Lebih Sabah Super Dan Ekstra Sabah Dengan Lembut Dibelai Digendong Kalau Udah Biasa Enak Ayo Lain Salat Dia Langsung Berangkat Wuduh Salat Insyaallah Barakallah Fik Begitu Kamu Lebih Sabar Lagi Terhadap Perlawanan Mereka Kita Kita Suruh Salat Karena Ada Prosesnya Aku Minta Kamu Harta Dari Aku Semuanya Kekayaan Dari Aku Semuanya Sebaliknya Nahnu Narzukuka Aku Mengerimu Rezuki Dan Aku Memberimu Dan Mengasihimu Rezuki Dan Ganjaran Orang-orang Ganjaran Yang Baik Di Dunia Dan Akhirat Itu Adalah Bagi-bagi Orang Yang Ahli Takwa Sampai Disini Dulu Ternyata Kita Sampai 132 Ayat 132 Tidak Terasa Banyak Sekali Yang Kita Bahasa Hari Ini Semuanya Tidak Sekedar Live Service Tidak Sekedar Kita Kaji Di Sepatah Selisan Kita Semua Kita Tidak Menjadi Hanya Bangsa Pengucap Yang Pandai Mengucap Tidak Pandai Beramal Tidak Pandai Mengerjakan Apa Yang Kita Ucapkan Dan Kita Semakin Dekat Bahaya Fitnah Dunia Ya Walaupun Kita Tidak Bisa Terlepas Tapi Kita Minimal Tidak Tergoyahkan Iman Kita Dengan Hal-hal Yang Merupakan Bias Daripada Cobaan Cobaan Allah Kemerlepan Dunia Dan Sebagian Sebagian Ya Sini Dulu Aku Luka Ulih Astag Astag Allah Al-Ali Walaikum Walaikum Wa Bismillahir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum